Film ini dimulai dengan melihat seorang pemuda bernama Simon, yang tinggal satu atap sama pacarnya bernama Fabian. Simon bercita-cita menjadi seniman kartun terkenal, dan berusaha membuktikan pada orang tuanya bahwa pilihannya tepat, apalagi Fabian sangat mensupport Simon. Karena perlu diketahui, menurut orang tua Simon, keluarga besar mereka kebanyakan berprofesi sebagai dokter, sehingga keduanya tidak menghargai pilihan Simon. Di acara ulang tahun ayahnya yang ke-60, Simon mau mengenalkan Fabian untuk pertama kalinya pada keluarga besarnya. Mereka pun berangkat ke rumah orang tua Simon, di mana Simon sudah enam bulan enggak pernah pulang. Mereka bertemu dengan keluarga besar Simon yang kebanyakan berprofesi sebagai dokter. Dia kemudian melihat wanita setengah bayah yang memakai kemeja putih, dan bertanya siapa orang tersebut, karena baru melihatnya. Ternyata, wanita itu adalah sekretaris baru ayahnya, di mana ayah Simon bekerja sebagai psikiater yang membuka praktek di rumahnya yang besar. Di sisi lain, ibunya Simon curiga dengan keberadaan sekretaris baru tersebut, namun dirinya berusaha tegar demi menjaga pernikahannya. Setelah acara, ibunya Simon memberitahu bahwa nama sekretaris baru itu adalah Sonia, dan mengatakan bahwa Sonia akan dibawa menemani ayahnya dalam acara ibadah di luar kota nanti. Namun, ibunya Simon tidak mau sekretaris baru itu yang menemani suaminya, sehingga dia meminta Simon untuk menggantikan dirinya di tempat praktek. Dengan terpaksa, Simon akhirnya mau menggantikan ibunya di tempat praktek, atau bisa disebut klinik. Walaupun dia dan Fabian juga mau melaunching tempat usaha mereka dalam waktu dekat. Ayahnya pun dengan terpaksa membawa istrinya di acara ibadah itu, sementara Simon kini fokus berada di klinik bersama Sonia. Setelah itu, Simon dan Sonia terpantau duduk berdua di taman, di mana Sonia mengeluh bahwa dirinya padahal bisa nyantai kalau ikut menemani ayahnya Simon, bukannya pusing bekerja seperti sekarang. Namun Simon tampak bodoh amat, karena dalam pikirannya, Sonia sudah membuat ibunya cemburu, yang memungkinkan pernikahan orang tuanya bisa hancur. Keesokan harinya, Simon menguping Sonia yang sedang telponan sama seseorang, dan Simon mengetahui dari pembicaraan itu, bahwa Sonia dengan nada marah mengatakan sangat menginginkan anak. Simon mencurigai ayahnya lah yang sedang ditelepon Sonia, dan membuat dirinya semakin kesal dengan sekretaris ayahnya tersebut. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan, di mana Simon bertugas mengetik kata-kata ayahnya yang ada di kaset, dan Sonia bertugas memeriksa hasil ketikannya. Kemudian, Sonia tampak sedih dengan keadaannya, dan menceritakan pada Simon bahwa hidupnya sangat menyedihkan, di mana dirinya belum menikah sampai sekarang. Sonia sangat ingin memiliki anak, agar hidupnya tidak kesepian seperti sekarang. Mendengar itu Simon pun kasihan, dan memberikan tisu pada wanita paru baya tersebut. Namun tanpa diduga, Sonia menciumnya yang membuat Simon kaget dan langsung pergi dari sana. Simon berpikir, kok bisa kejadian tersebut menimpanya, padahal rencananya adalah menjauhkan Sonia dengan ayahnya. Setelah sampai kontrakan, Fabian mengatakan, bahwa dua minggu lagi tempat usaha mereka akan dilaunching, sementara persiapan belum 100% karena Simon sibuk di sana. Keesokan harinya, Simon sedikit canggung dengan kejadian kemarin, dan meminta untuk tidak ngasih tahu ke orang tuanya. Setelah itu, Simon jadi penasaran dengan Sonia, dan dari waktu ke waktu perasaannya mulai tumbuh ke Sonia. Karena keduanya sering bertemu. Saat Sonia pergi makan, Simon mencari informasi mengenai identitas Sonia, dan mengetahui bahwa Sonia sebelum bekerja dengan ayahnya merupakan pasien di sini. Sonia terdata merupakan pasien dengan gejala ingin mengakhiri hidup, namun berkat ayahnya, kini dia menjalani hari demi hari dengan bekerja, dan memiliki arti hidup. Keesokan harinya, Simon yang tidak sengaja mengatakan data pasien ke Sonia, membuat Sonia penasaran dengan apa yang ditulis ayahnya Simon tentang kesehatannya. Setelah memaksa Simon untuk memberikan datanya, lalu Sonia terlihat nangis setelah membaca data itu. Simon masuk ke ruangannya untuk mengambil data itu, namun tiba-tiba Sonia berbalik dan langsung menciumnya. Kali ini, Simon bukannya menghindar kayak kemarin, malah cukup menikmati serta menambah gerakannya. Sonia kemudian berhenti sambil mengatakan, bahwa kemungkinan ada orang lain yang masuk, dan menyuruh Simon untuk melanjutkannya di kamar orang tuanya. Simon tidak mampu menolak keadaan ini, padahal dirinya sudah memiliki pacar, apalagi Sonia bekerja dengan ayahnya. Setelah itu, Sonia menawarkan tumpangan untuk Simon pulang. Sebelum keluar mobil, Sonia menawarkan untuk mampir ke rumahnya kapan-kapan, lalu Simon mengiakannya dan keluar sambil menciumnya. Saat perjalanan pulang ke kontrakan, Simon melihat Fabian sedang makan bersama seorang pria. Fabian mengatakan, bahwa pria ini akan membantunya mendekorasi tempat usahanya, karena dalam beberapa hari akan dilaunching. Simon tampak cemburu dengan kedekatan pacarnya dengan pria lain, dan memutuskan pulang duluan. Di dalam otak Simon, pacarnya sudah mulai main belakang, dan tidak menghargai Simon yang masih berstatus pacar. Keesokan harinya, Simon memutuskan tidak bekerja dulu di klinik, dan menemani Fabian untuk melihat progres tempat usahanya. Namun dia merasa tidak dihargai, manakala gambar yang dipakai bukanlah gambarnya, melainkan pria yang dicurigai selingkuh dengan Fabian. Pacarnya pun mengatakan, bahwa Simon sibuk dengan pekerjaannya di klinik, dan membutuhkan desainer lain, agar usahanya tetap berjalan. Simon berkata, bahwa Fabian tidak mengerti keadaannya. Padahal dia sudah bercerita, bahwa dirinya terpaksa membantu pekerjaan ibunya. Pertanyaan bodoh dari Simon pun keluar, dengan menanyakan apakah Fabian mau ngecas dan berwik-wik dengan pria itu. Tanpa diduga, Fabian dengan nada kesal menjawab iya. Malam harinya, Simon dan Fabian menghabiskan waktu di kelab untuk melepaskan beban pikiran. Namun karena kesabarannya setipis tisu, dia mengatakan bahwa dirinya sudah berwik-wik dengan sekretaris ayahnya. Fabian marah, dan langsung meninggalkan Simon di sana. Beberapa saat kemudian, Sonya mengirim pesan agar Simon datang ke apartemennya malam ini, jika lo lagi nganggur. Tanpa berlama-lama, Simon pun langsung menuju ke sana sesuai lokasi yang dikirimkan. Setelah ngobrol sebentar, keduanya pun kembali berwik-wik di sana. Setelah itu, Sonya menyiapkan makan malam dan keduanya terlihat makin dekat. Keesokan paginya, Sonya meninggalkan pesan bahwa dirinya sedang beli makan di luar. Tanpa diduga, Simon melihat foto ayahnya terpajang di apartemen Sonya, yang membuat dia yakin kalau ayahnya sudah menjalin hubungan dengan Sonya. Beberapa menit nunggu kedatangan Sonya. Ternyata yang masuk bukannya Sonya, melainkan ayahnya yang baru pulang dari luar kota. Keduanya terlihat canggung, dan Simon menanyakan sedang apa ayahnya di sini. Ternyata ayahnya meminjamkan apartemennya untuk ditinggali Sonya, dan ke sini untuk mengambil buku. Dia kemudian memberitahu Simon, bahwa Sonya sangat ingin mempunyai anak, tanpa menjelaskan hubungannya dengan Sonya seperti apa. Sebelum ayahnya pergi dari sana, Sonya ternyata sudah balik dan tidak menyapa ayahnya Simon, melainkan langsung mencium Simon. Di depan bapaknya, Sonya bertanya apa Simon tidur nyenyak semalam, yang membuat Simon nyengir ke arah ayahnya. Beberapa waktu kemudian, ibunya tahu hubungan Simon dengan Sonya, dan langsung memarahi Simon. Sepuluh bulan setelah itu, Sonya tampak sudah memiliki seorang anak. Saat bayi tersebut digendong oleh ayahnya Simon, tampak bayi tersebut nangis. Sementara saat digendong Simon, tampak bayi tersebut tidak menangis, yang menunjukkan bahwa Simonlah ayahnya.